Aku bersaksi bahwa tidak ada tukar yang aku sembah dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benarnya kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad putusan Allah Dan aku bersaksi bahwa Nabi Isa adalah putusan Allah dan hambanya Alhamdulillah Ketika saya memperhatikan video dari Ustadz Nababan ini, saya memperhatikan bahwa betapa liciknya Ustadz ini Masyarakatikum Alabama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Jumpa kembali di Al-Ayubi Channel Kesempatan kali ini Saya ingin mere-eek videonya Anak ini ya Yang masih muda Tapi ya begitulah Kemarin saya tampilkan kesaksian-kesaksian yang Ngigo menurut saya Dan adik ini, anak ini Sangat membangga-banggakan kesaksian tersebut Di video ini Adik yang unyu-unyu ini Menanggapi videonya Ustadz Nababan Yang mensyahadatkan seorang anak Yang berasal dari Nusa Tenggara Timur Dan Ustadz Nababan Dikatakan licik oleh adik yang unyu-unyu ini Teman-teman Seperti apa videonya Langsung saja kita simak Aku bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Yang aku sembah Dengan sebenar-benarnya Dengan sebenar-benarnya Kecuali Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Utusan Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Isa Adalah Utusan Allah Dan hambanya Alhamdulillah Setelah kita Setelah kita menyaksikan Proses pemualapan Anak kecil yang dilakukan Ustadz Samsul Arif Nabi Nabi Ini di NTT Ini harus menjadi Bahan perhatian kita Sebagai warga gereja Terkhusus Teman-teman Kristen Yang ada di NTT Yang merupakan kantong Kristen Semoga Teman-teman Dapat melihat Dan menguatkan Iman satu dengan yang lain Di dalam doa Dan juga Perhatian kepada Setiap kita Yang ada di sana Nah Ketika saya memperhatikan Video Dari Ustadz Nababan ini Saya memperhatikan Bahwa Betapa liciknya Ustadz ini Kenapa saya mengatakan Licik Dia Memualapkan Anak kecil Dia memualapkan Anak kecil Dan menuntun Dengan sabar Memakai dua Kalimat syahadat Tetapi Tidak cukup Hanya disitu Kalau rekan-rekan Perhatikan Dan juga Simak Kalimat syahadat Yang dikatakan oleh Ustadz Arifin Nababan ini Dia menambahkan Satu kalimat lagi Yang tidak ada Di dalam Di dalam Pemahaman Dan tidak ada Di dalam Kalimat syahadat Yang selalu Diucapkan Umat muslim Saya tidak tahu Apakah teman-teman Memperhatikan Atau mendengar Dengan baik Tetapi Saya melihat Saya mendengar Dan memahami Ditambahkan Satu kalimat lagi Kepada Dua kalimat syahadat Yang selalu Diimani Dikatakan Dipercaya Bahkan dilakukan Untuk memualapkan Orang lain Oke Alasan Adik Unyu-unyu ini Mengatakan Bahwa Ustadz Nababan Itu licik Karena Menambahkan Kalimat syahadat Katanya ya Saya rasa Ustadz Nababan itu Tidak menambahkan Dua kalimat syahadat Ya Syarat Gerbang Gerbang Untuk masuk Islam Itu Kan Mengucapkan Dua kalimat syahadat Ya Ashadu Alla ilaha illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Aku bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Dan itu Sudah diucapkan Oleh Ustadz Nababan Cuman Ustadz Nababan Menambahkan Wa anna Isa Abdullah Warasuluh Dan sungguhnya Dan aku bersaksi Bahwa Isa Adalah hamba Allah Dan utusan Allah Ya Saya pikir Ustadz Nababan Tidak 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 bersalah Dalam hal ini Kenapa Ustadz Nababan Itu menambahkan Isa Adalah hamba Allah Dan utusan Allah Karena Iman sebelumnya Ya ini kan orang Kristen Yang dimuallafkan oleh Ustadz Nababan Ini kan orang Kristen Di iman sebelumnya Anak ini kan meyakini Bahwa Isa itu Adalah Tuhan Isa itu Adalah satu Di antara Yang tiga Ya ini ada Allah Ada Roh Kudus Dan juga Ada Isa Atau Yesus Begitu Ustadz Nababan Men syahadatkan Anak tersebut Maka Keyakinannya Yang terdahulu Itu Harus ditinggalkan Harus mengakui Bahwa Isa Atau Yesus Itu Adalah Hamba Allah Dan utusan Allah Yang diutus Untuk Bani Israel Jadi Saya pikir Sah-sah saja Ustadz Nababan Menambahkan Kalimat tersebut Dan Apakah Sah Prosesi Persyahadatan Tersebut Saya pikir Sah Kenapa Karena sudah Mengucapkan Dua kalimat Syahadat Ya Aku bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Ada pun Tambahan tersebut Ustadz Nababan Mempertegas Bahwa Nabi Isa itu Hanyalah Hamba Allah Nabi Isa itu Hanyalah Utusan Allah Yang diutus Untuk Bani Israel Jadi Kenapa Adik ini Yang Sok tahu Gitu ya Kita lanjutkan Apa itu Saya mohon Cek Google Buka Kalimat syahadat Pasti hanya dua Dan perhatikan Apa yang Apa yang saya katakan Di dalam video ini Pertama kan Aku bersaksi Kepada Allah Nah Ini sudah Pamer 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 koplak Di sini Maunya Mereaksi Menanggapi Ustadz Nababan Tapi Malah Pamer koplak Si Adik Unyu Ini Teman-teman Pertama kan Aku bersaksi Kepada Allah Aku bersaksi Kepada Allah Padahal yang Tertulis Ashadu Alla Ilaha Illallah Aku bersaksi Kepada Nabi Muhammad Dialah utusan Allah Katanya Teman-teman Tetapi yang ketiga ini Dia berkata apa Aku bersaksi Nabi Isa Adalah utusan Allah Dan hambanya Rekan Rekan yang dikasih oleh Tuhan Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Rupanya yang dipermasalahkan itu Kalimat tambahan Setelah Dua kalimat Syahadat Yakni Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Aku bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Lalu Ustadz Nababan Menambahkan Dan aku bersaksi Bahwa Isa Adalah Hamba Allah Dan Utusan Allah Itu yang dipermasalahkan Oleh adik ini Ya Umat Islam itu Nggak ada yang heran Dengan kalimat-kalimat tersebut Karena memang tertulis Dalam Al-Quran Surah Maryam Ayat 36 Allah menjelaskan Bahwa Nabi Isa itu Hanyalah Hamba Allah Surah Maryam Ayat 30 Surah Maryam Ayat 30 Allah menjelaskan Bahwa Nabi Isa itu Ya sebagai Nabi Mengaku sebagai Hamba Allah Mengaku sebagai Nabi Allah Dan di surah As-Saf Ayat yang Ke-6 Nabi Isa Allah menjelaskan perkataan Nabi Isa Ya Nabi Isa Mengaku sebagai Utusan Allah Yang diutus untuk Bani Israel Jadi Nggak usah lebay lah Nggak usah lebay lah Sampai mengatakan Ustadz Nababan Licik Dan lain sebagainya Gitu kan Itu kan hanya Penegasan saja Ya Karena di iman sebelumnya Itu kan dari Kristen Di iman sebelumnya Menganggap Isa Atau Yesus Itu adalah Tuhan Atau menganggap Isa Atau Yesus Itu Satu Di antara Yang tiga Maka setelah masuk Islam Dipertegas oleh Ustadz Nababan Bahwa Nabi Isa itu Hanyalah Hamba Allah Hanyalah Hanyalah Nabi Allah Hanyalah Utusan Allah Yang diutus Untuk Bani Israel Dan Ustadz Nababan Mempertegas bahwa Nabi Isa Atau Yesus Bukanlah Tuhan Begitu Saudara-saudariku Ya Adik ya Nggak usah lebay Mohon maaf Apabila ada silap kata Saudara-saudariku Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh